Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 COVID-19. Jadi kita tetap harus semangat ya biar imun kita kuat, semangat seperti Indonesia merdeka. Baik, semuanya langsung saja. Jadi hari ini materinya adalah peradaban dunia. Peradaban dunia kelas 10 di semester kedua. Kalau peradaban dunia ini berbicara peradaban dunia, ini sebenarnya bisa masuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Karena semua itu berasal dari suatu peradaban. Apa sih peradaban? Apa coba? Penasaran kan? Kepok? Saya share dulu ya kontennya. Ditunggu, sabar. Sabar dulu, sabar. Baik. Sudah terlihat ya adik-adik sahabat rumah belajar. PowerPoint yang sudah saya share. Sudah jelas ya. Ini adalah, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, nama saya Nendi Firmanza. Saya merupakan duta rumah belajar dari Provinsi Banten pada tahun 2019. Nah ini kita berbicara suatu peradaban, tapi peradaban itu sendiri kita harus paham dulu ya. Karena kita berbicara materi peradaban, peradaban nggak paham ya, nantinya kurang gimana gitu. Nah, apa itu peradaban? Jadi peradaban itu adalah suatu individu, sekelompok individu. Ingat mungkin ya, pada materi kelas 10, semester 1, tentang manusia purba. Nah, pada masa manusia purba itu kan hanya sekelompok individu yang bersatu. Tapi hanya sekelompok itu hanya kecil. Paling 4, paling 5. Itu pada masa nomaden. Apa itu nomaden? Mungkin kalau ada yang mau menjawab dan lain sebagainya, bisa diketik aja di kolom chatting ya. Nah, tentu nomaden itu adalah rasa yang berpindah-pindah. Dimana hanya dilakukan oleh beberapa kelompok kecil. Sementara peradaban itu adalah sekelompok individu. Yang individu kecil-kecil tadi itu, yang mereka selalu hidup nomaden, mereka akhirnya bersatu, bergabung, jadi membesar, jadi suatu kelompok besar, membangun sebuah sistem masyarakat. Apa itu sistem masyarakat? Itu seperti apa? Kok bisa ya? Dari tadinya bergabung, kelompok besar, terus akhirnya ada suatu sistem dalam masyarakat tersebut. Karena begini, ketika kita lebih banyak berkumpul, kita akan lebih banyak bertanya, kepoan kita juga, keingin tahuan kita juga jadi lebih tinggi. Maka biasanya pas sharing tersebut muncul ide-ide. Nah, ide-ide inilah yang membuat terjadinya sistem masyarakat. Nah, sistem masyarakat itu apa? Seperti apa? Seperti apa penerapannya? Terlalu cepat, mohon diingatkan ya. Karena saya kalau mengajar sejarah selalu semangat 4-5, nggak tahu kenapa. Bagus, Paneddy, biar semangat ya. Iya, selalu membara jiwa raga saya ini kalau udah mengajar sejarah. Ya, jadi membangun sebuah sistem masyarakat. Dalam sistem masyarakat itu tentu ada konteks kata sosial ya. Jadi saling berkebutuhan dengan yang lainnya. Maka diterapkanlah dari sistem politik, hukum, ekonomi, keamanan. Dan intinya ada peraturan-peraturan di dalam masyarakat tersebut. Pembagian tugas dan lain sebagainya. Dan arsitektur dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari semua ide yang muncul tersebut, menjadilah suatu peradaban. Peradaban itu adalah teknologi. Apa sih indikatornya, tolak hukumnya? Ya, ada sistem dalam masyarakat tersebut yang tadi saya jelaskan. Ada undang-undang, hukum, dan lain-lain. Itu tentang peradaban. Sekarang kita lanjut. Materi yang akan kita bahas saat ini, tentu tadi sudah diinformasikan dari awal adalah peradaban dunia. Tapi nggak mungkin juga dalam waktu satu jam setengah kita berbicara semua. Dari Asia sampai dengan Amerika itu nggak memungkinkan. Karena waktunya mungkin saja sih. Tapi penjelasannya nanti kurang enak gitu loh. Kurang merdu. Nah, yang akan saya sampaikan saat ini adalah peradaban awal Asia. Di peradaban awal Asia inilah yang akan saya sampaikan episode ya di Sapa DRB sekarang ini. Nanti next, di kemudian hari kita masuk ke peradaban-peradaban yang lainnya. Nah, di peradaban awal Asia. Awal Asia ya. Kita ini ada di Asia ya. Indonesia itu ada di Asia. Tepatnya Asia Tenggara. Asia itu merupakan penua terbesar. Makanya Asia itu banyak sekali peradaban-peradaban yang memang bisa ya, bisa dilihat secara langsung. Atau memang peradabannya itu banyak sekali peninggalannya kalau di Asia. Karena memang Asia juga wilayahnya sangat luas. Jadi kita di Indonesia ya, peradabannya sama. Karena ya agak sedikit sama karena adanya dengan dari peradaban yang lain masuk ke Indonesia. Baik, di sini ada peradaban Mesopotamia. Lalu ada peradaban India. Dan ada peradaban China. Ini peradaban-peradaban kuno ya. Peradaban kuno. Nah, ini sebagai catatan penting buat adik-adik sahabat rumah belajar. Ini adalah suatu kata kunci yang mahadasyat ya. Jadi, bahwa hampir semua peradaban besar kuno itu terletak dengan sumber air. Hampir semua. Kita juga kalau flashback ya, ke masa purba, ke masa prasejarah, itu ketika adanya manusia purba, mereka memedun, terutama dari waktu ini berburu ya, berburu dan hanya mengumpulkan makanan. Ya, makasih. Tadi bilang ganteng, Bu. Sudah mandi belum, Pak Nedi? Sudah ya. Makanya makin ganteng ya. Iya, ibu. Makasih. Makasih yang mengucapkan ganteng ya. Semua ganteng juga sama saya-sama saya. Baik, kita lanjut ya. Tadi interwezo aja. Baik, peradaban besar kuno itu terletak dekat sumber air. Manusia purba itu dulu, kalau kita cari peninggalan, itu pasti dekat dengan sumber air. Semua selalu dekat dengan sumber air. Kenapa hal tersebut terjadi? Ayo silakan ketik jawabannya. Secara cepat dan akurat. Betul sekali jawabannya ya. Bahwa manusia purba itu pasti mencari makanan bertahan hidup ya. Manusia purba itu kan dulu cuman yang penting makan, yang penting kenyang. Dia mah nggak mikirin yang lain-lain. Yang penting sudah kenyang, sudah habis untuk bahan makanan dan lain sebagainya. Dia berpindah tempat, mencari tempat yang lebih subur. Biasanya dekat dengan air ya. Lembak sungai. Nah, sama dengan peradaban. Ini dekat dengan sumber air. Karena kenapa? Ya itu manusia ya. Manusia itu butuh makan, butuh minum. Biasanya kalau di sumber air itu kan, tumbuh-tumbuhannya pada lebat, buah-buahannya pada banyak sekali. Lalu juga hewan-hewannya kan tempat mencari minum di situ. Ya ada ikan juga dan lain sebagainya. Pokoknya, kalau dekat sumber air itu indah sekali. Banyak pohon, apalagi kalau ada angin yang sepoi-sepoi. Ah, mantap pokoknya. Nah, itulah yang dimaksud dari kenapa bisa di sumber air itu kebanyakan dari peradaban besar kuno. Atau lokasi peradaban besar kuno. Itu terutama di wilayah Asia. Kalau di wilayah Asia itu semua peradaban besar kuno itu terletak dengan sumber air. Kita next. Ini adalah peta. Peta ya. Ini peta. Ini Indonesia nih. Indonesia nih. Ini ada Indonesia. Nah, adik-adik sahabat rumah belajar yang ada di rumah atau dimanapun berada. Kalau kita berbicara, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita berbicara terkait dengan peradaban, itu biasanya ada dekat dengan sungai ya. Bantaran sungai. Area sungai. Nah, di sini ada Mesir. Ini adalah sungai Nil. Ini sungai terpanjang. Ini sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil. Mesir. Nah, ini adalah sungai Nil. Nah, ini adalah sungainya. Lembah sungainya ini. Sungai Nil. Lalu kita, ini harus diingat ya. Jadi, supaya gampang ketika kalian nanti mungkin ada ulangan harian dari Bapak Ibu Guru. Dan mungkin supaya untuk menambah wawasan ya. Tentunya kalau wawasan itu luar biasa nanti. Ini saya ulang ya. Ini adalah area Mesir. Dan ini adalah sungai. Namanya sungai Nil. Lalu kita loncat. Dari sini kita loncat ke, kita pergi ya. Kita pergi ke Mesopotamia. Dan Babylonia. Dan ya. Nah, di sini ada dua sungai. Ini sungai. Ini juga sungai. Makanya di antara dua sungai. Jadi, Mesopotamia itu di antara dua sungai. Sungainya apa saja? Tigris dan Yufroj. Yufroj ya. Itu adalah sungai yang ada di Mesopotamia dan Babylonia. Sekarang kita akan pergi ke negara India. Nah, kalau India mah udah tau ya. Negara Bollywood. Namaste. Kita masuk ke negara Namaste. Di India ini ada sungai juga. Namanya sungai Hindus. Sungai Hindus. Kalau kita sering dengar tuh ada Hindustani. Ada Hindu. Ada Hindi. India. Ini ya. Hindu. Hindus. Ini adalah sungai Hindusnya. Nah, ada kata harapan Envedic Civilization. Nah, ini adalah kota ya. Kota tuh yang ditemukan. Nanti akan dijelaskan. Lalu sekarang kita akan pergi ke Cina. Atau Tiongkok. Kita masuk ke sini. Ada Yellow Reef ya. Nah, ini adalah sungai kuning ya. Nah, ini adalah sungainya. Mengapa disebut dengan sungai kuning? Nanti akan dijelaskan di materinya. Baik, sekarang kita masuk dulu ke peradaban India kuno. Nah, ini terjadinya sekitar 2.800 sampai 185 sebelum Masahi. Tadi sudah disampaikan di peta bahwa India kuno itu terletak di sepanjang sungai Indus. Dan Gagarhagra. Yang lebih ini sungai Indus ya. Nah, ini adalah pusat peradabannya di kota kuno. Jadi dulu juga sudah ada kota ya. Jadi bukan saat ini saja. Tapi dulu sudah ada namanya kota kuno. Di Mohenjo-Daro. Kalau sekarang adanya di Provinsi Sindu. Di Pakistan. Jadi kalau kalian mau ke Pakistan, Coba mampir-mampir ke Mohenjo-Daro. Nah, dan juga harapa di Punjabi, India. Nah, peradaban kuno ini diperikiran oleh, dibangun oleh bangsa Rapida. Jadi bangsa Rapida itu sebelum masuknya bangsa Arya, memang yang tinggal di daerah India tersebut adalah bangsa Rapida. Baik, kita lihat langsung. Bagaimana kondisi sosial dan politik. Di gambar ini ada sistem kasta. Nah, sistem kasta ini tentu ada Brahmana, Kusatria, Waisya, Sudra. Ini juga mempengaruhi ya peradaban di Indonesia dengan adanya sistem kasta tersebut. Nah, bangsa Arya itu, ini kita berbicara ke bangsa Arya ya. Bangsa Arya itu datang pada sekitar 2000-1500 sebelum masehi. Dan membuat bangsa Rapida akhirnya tersingkir dari rumahnya sendiri. Jadi, jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia sampai tersingkir ya dari negara kita sendiri. Tapi Alhamdulillah dengan perjuangan para pahlawan, Indonesia tidak tersingkir ya. Bangsa kita buat sampai sekarang. Baik, kita lanjut. Bangsa Arya membuat sistem kasta. Jadi bukan bangsa Rapida yang membuat, tapi yang membuat sistem kasta itu adalah bangsa Arya. Atau bangsa yang masuk ke daerah bangsa Rapida. Sistem kasta itu apa saja? Brahmana. Ini adalah satunya Brahmana. Jadi Brahmana itu seperti pendeta. Saya pelankan suaranya seperti pendeta. Dan kalau diibaratkan bahas itu, pendeta seperti guru ya. Jadi, membimbing, memberikan pencerahan, memberikan informasi, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah Brahmana. Dan tingkatannya itu adalah nomor satu. Nah, lalu ada kesatria. Kesatria ini seperti raja. Nah, jurid. Pokoknya yang ada di daerah lingkungan istana. Lambangnya aja tangan. Lambangnya tangan. Biasa perang, bertempur, memerintah. Itu adalah kesatria. Ada juga Waisya. Ini Waisya itu seperti kaum pedagang ya. Jadi, mereka itu kelasnya itu ya kelas berdagang. Itu Waisya. Bahkan lambangnya aja ini ya. Apa namanya? Paha ya. Karena mungkin dulu ya. Ini mungkin ya. Ini mungkin. Ini menurut saya kenapa paha lambangnya. Sekali ya. Karena mereka mungkin dulu itu kan berjalan gitu loh. Jadi, kemana-mana. Jadi, yang dipakaikan kaki gitu loh. Lalu, ada juga sudra. Nah, sudra itu ya golongan terakhir. Golongan yang memang... Golongan rendah lah ya. Dianggapnya itu golongan rendah. Baik, kita masuk lagi ke periodisasi peradaban India kuno. Ada peradaban di Mohenjo-Daro dan Harapa. Ini di Mohenjo-Daro dan Harapa. Ini yang pasti oleh bangsa apa? Apa coba ya? Sudra? Tidak. Lalu masuk zaman Weda. Ini masuk zaman Hindu ya. Jadi, besuku bangsa Arya. Ini sudah mulai masuk ke India. Lalu ada zaman Brahmana. Kumpanisad. Dan terakhir adalah Buddha. Ini adalah peradaban India kuno dalam kondisi sosial dan politik. Seperti silam kasta juga sosial ya. Masuk sosial juga. Masuk politik juga. Karena semua masing-masing punya peran. Semua masing-masing punya tugas. Seperti saat ini ya. Jadi tugas ada di adik sahabat rumah belajar. Tentu adalah belajar. Nah, ini adalah hasil kebudayaan India kuno. Coba dilihat dan diperhatikan baik-baik. Ini adalah tata kota Mohenjo-Daro. Ini sudah lapi dan teratur. Keren banget ya. Jadi, dulu saja untuk sistem arsitektur pembangunan, ini sudah luar biasa tertata dan teratur. Ini sudah kayak komplek. Jadi, sudah ada. Ini jalanannya nih. Sudah lurus. Ada kanan, ada kiri. Nah, ini adalah sebuah bangunan kompleks atau kota di Mohenjo-Daro. Ada lainnya airnya, dan ada pipa-pipa untuk pembuangan air, dan lain sebagainya. Ini hasil dari penelitian. Lalu, cerita Ramayana di Indonesia mendapat pengeruh langsung dari India. Tentu Ramayana. Ramayana itu Ramasinta. Tahu dong Ramasinta. Ayo apa coba Ramasinta. Ya, ini adalah pengaruh juga dari India. Karena memang berasal dari India. Ini ya, ini daerah Harapa, ini Mohenjo-Daro, ini dekat ya. Itu enggak terlalu jauh. Dan memang dari segi arsitekturnya, ini ya, dari segi arsitekturnya memang sama. Harapa Mohenjo-Daro itu sempat diteliti bahwa kehidupan sosialnya atau politiknya itu sama gitu. Jadi, masih sebes, masih dalam penelitian apakah ada raja yang memimpin dulunya, apakah hanya oleh seperti guru besar ya, atau seperti berahmana, atau mungkin masyarakatnya aja yang jalan sendiri gitu, dengan kebahagiaan yang akiki waktu itu. Nah, ini Harapa, Mohenjo-Daro. Jadi, karena sama gitu, sistem bangunannya juga sama. Jadinya pas diteliti juga ada kemungkinan besar bahwa Harapa dan Mohenjo-Daro itu ya, sistemnya, sistem politik sosial budayanya juga sama. Nah, ini bangunan ini ditemukan oleh Sir John Marshall. Ini ahli arkeolog ya, ahli arkeologi Inggris. Tahunnya 1922. Ini adalah pendukung. Pendukung dua kota ini adalah bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini adalah asli India. Apa sih ciri-ciri bangsa Dravida? Ciri-cirinya yaitu hidung pesek. Hidungnya pesek. Jadi, ciri-ciri bangsa India asli itu hidungnya pesek. Lalu sekarang itu kan mancung-mancung ya. Baik. Atau tidak punya hidung. Enggak, ini salah ya. Bukan tidak punya hidung, ini salah. Biasa. Lalu bibirnya tebal. Hmm, bibir tebal ya. Biasa, bibirnya tebal. Lalu kulitnya hitam. Ya, kalau saya hitam. Tapi hitamnya tolong jangan disamakan dengan saya ya. Hitam itu hitam. Hitamnya hitam benar. Lalu kulitnya hitam. Oh, sorry. Ini kulit hitam. Lalu ramputnya itu keriting. Kalau dilihat dari ciri-cirinya ini, seperti ciri-ciri negroid ya. Negroid itu pada masa nenek moyang masuk ke Indonesia juga ada. Negroid ya. Yang akhirnya mundur-mundur-mundur ketika datang bangsa Melanesia itu. Ketika datang bangsa di Atrum Melayu itu, akhirnya orang negroid itu mundur-mundur sampai ke timur. Sampai sekarang di Aradanya di daerah Papua. Ini adalah aslinya dari India yang sekarang itu udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik karena keturunan ya. Lanjut. Nah, ini adalah tipikalnya kota modern. Mengapa disebut modern? Ini perencanaan tata kota sudah teratur. Saya coba kalian perhatikan lagi. Ini ada jalan ya. Ini ada jalan. Nah, jalan ini juga sudah ada ide gitu loh. Jadi, ini kayak jalan tol ya. Jadi, lurus aja nanti ada ke kanan atau ke mana. Ini udah jelas. Ini jalan-jalannya lurus ya dan teratur ya. Lalu, seluruh air atau sanitasi untuk irigasi dan pertanian juga sudah ada. Yaitu menutup penelitian. Lalu, memiliki tembok yang juga berfungsi sebagai benteng. Ini tembok-temboknya. Ini tuh tembok tinggi ya. Bukan tembok yang pendek-pendek. Ini tembok tinggi ya. Karena mempunyai fungsi juga sebagai benteng. Atau sebagai fungsi sebagai benteng itu pertahanan ya. Takutnya ada yang menyerang. Entah itu manusia atau dari semua lain. Atau bisa juga dari hewan ya. Intinya ada benteng, ada untuk penamanan. Ini sudah ada ide sampai sejauh itu. Itu kan keren banget. Itu luar biasa sekali. Lalu, tiap rumah memiliki sumur dari kamar mandi. Nah, ini nih. Ya, jadi dulu itu rumah itu udah sumur dan udah ada sumur dan udah ada kamar mandi. Dari dulu itu kebersihan itu nomor satu. Jadi sekarang juga harus jaga kebersihan ya. Adik-adik yang sama rumah belajar. Masih kita kalah sama yang dulu gitu. Yang dulu aja menjaga kebersihan. Apalagi kita yang saat ini. Sudah gampang sekarang membuat kamar mandi, sumur, segala macam. Sudah tersedia dengan cuci tangan ya. Biar jauh dari virus-virus apapun. Suara saya terdengar jelas kan ya. Maaf buatan. Terdengar ya. Baik. Nah, ini adalah daerah yang disebut modern. Ya, Mohenjo-Daro. Kalau mungkin kalian pernah tinggal di komplek. Ada yang tinggal di komplek ya. Komplek itu ya seperti ini gitu. Maksudnya jalan-jalanannya sudah teratur, tertata berapa meter dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat, ini berakhirnya peradaban lembah sungai Indus. Sedikit sedih ya, karena peradaban yang tinggi itu ternyata harus hilang. Ada sedikit ya tentang peradaban. Katanya ada Sundaland. Ada Atlantis. Adanya di daerah Sunda. Di daerah Jawa Barat. Itu peradaban puno, pokoknya terpuno pokoknya ya. Jadi peradaban yang paling maju dikarenakan apa? Banjir, gempa, akhirnya kelelep. Akhirnya sudah hilang. Katanya Atlantis itu adanya di Sundaland. Boleh ya, berbeda kesan. Yang penting kita kritis aja. Kita cari informasi-informasi yang lain. Karena kita juga mencari fakta dan lain sebagainya. Di Indonesia juga ada ya. Di daerah Anjur ya. Itu ada situs ya. Namanya situs gunung. Dan itu juga tempatnya sudah lama. Sebelum gizah sudah ada. Itu adalah hasil sementara ya. Dari penelitian. Nah, di sini ada bencana alam seperti banjir, epidemi, ataupun karena peperangan. Ini adalah peradaban lumbai sengah Indus yang berakhir dengan tragis. Dengan mereka bahagia ya kan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka harus bubar. Nah, di sini. Tapi bubarnya nggak bubar benar-benar ya. Karena sekarang masih ada dengan keturunannya. Nah, ini ada bencana alam seperti banjir. Banjir ini ya. Makanya itu kita itu kalau di daerah-daerah nih misalkan suka mendebang pohon dan lain sebagainya. Itu tolong diingatkan gitu ya. Apalagi pembakaran-pembakaran sering kita tuh sering lupa. Bakar misalnya kita tuh jalan-jalan main ke tebun ya. Atau bikin makan-makan nasi liwat ya. Nasi liwat pakai ikan asin pedah misalkan. Dan lain sebagainya pakai sambal. Kadang saking indahnya itu makan kita lupa bekas kita ngebakarnya itu. Kainnya itu nggak disiram lagi. Akhirnya kebakaran deh. Nah, ini adalah salah satunya dari bencana alam ya. Banjir udah kebakar yaudah. Akhirnya pohon-pohon juga mati. Ketika hujan gede, akhirnya banjir. Ya, udah kena deh gitu. Kita kan belajar ya dari masa lalu. Kalau ada epidemi. Apa sih epidemi? Ya, epidemi itu seperti apa ya. Wabah kayak ada penyakit gitu loh. Penyakit seperti saat ini ya. Tapi kalau sekarang itu kan pandemi ya. Jadi, Jadi ya, Kalau sekarang lebih modern tentunya kita tenang-tenang aja. Berpikir positif thinking aja. Karena manusia itu kalau sudah terdesak. Itu biasanya manusia itu selalu mencari solusi. Nah, itulah hebatnya manusia ya. Hebatnya saya, Hebatnya Bu Andam, Hebatnya Pak Kapis, Dan hebatnya adik-adik sahabat rumah belajar. Ini yang harus kita setelah. Lalu di sini ada peperangan. Jadi, Kalau misalkan ada yang ngajakin perang, Ngajakin berantem, Itu temen. Itu stop. Apalagi itu saat ini stop. Karena dengan peperangan, Bisa bubar. Ya, Suatu negara. Antara temen, Itu bisa meluas jadi antar RT. Antar RT bisa meluas menjadi, Antar RW bisa meluas jadi, Antar desa, kecamatan, Sampai skala nasional. Karena nanti akan terpecah menjadi suku. Ya, suku. Nanti masuk lagi ke agama. Masuk lagi ke budaya. Wah, dan lain sebagainya. Lalu perang medsos. Akhirnya perang fisik. Udah bubar. Ya, Kalau sudah bubar, Kita mau apa? Coba. Nah, Itu ya. Itu peperangan kecil bisa memantik suatu yang besar. Kita melihat mungkin hanya hal sepele. Tapi di belakangnya itu yang harus kita perhatikan. Kalau tidak, Akan bahir seperti peradaban lembah sungai Indus. Kalian mau seperti peradaban lembah sungai Indus? Enggak dong ya. Enggak ada yang mau. Lalu berdasarkan Peninggalan yang ditemukan. Ini yang ditemukan. Selalu diteliti dan ada pertanggung jawabannya. Berupa runtuhan Kota Manganjaro dan harapan diperkirakan kota itu runtuh kibat banjir. Lalu ditemukan juga sisa kerangka. Ini yang berserakan di bekas kota tersebut. Dan diperkirakan juga ini runtuh ya. Karena penyerbuan bangsa lain. Ini dari dulu itu menyerbuan bangsa lain. Indonesia pernah diserbu oleh bangsa lain. Terutama bangsa Eropa. Bahkan sampai bangsa Asia sendiri pernah menyerbu Indonesia. Kejepang. Kita belajar dari situ. Jangan mau kita diserbu lagi. Nah, siapakah bangsa yang telah menaklukkan masyarakat lembah sungai Indus? Ini siapa? Jawabannya ini. Saya bertanya tapi saya langsung menjawab. Keren banget kan? Nah, ini ya bangsa Arya. Ini berasal di Padang Rumput, Asia Tengah. Ini datangnya secara bergelombang. Jadi nggak langsung datang gitu. Nggak seperti zaman sekarang ya. Kalau langsung datang pakai kayak helikopter gitu ya. Kalau mau perang segala macam. Segala pakai kapal laut. Kalau ini bergelombang sedikit demi sedikit. Baik ini, kita masuk ke peninggalannya. Ada peninggalan budaya masyarakat lembah sungai Indus. Pasti semua ada peninggalannya. Saya juga ada peninggalan saya. Misalkan, berupa tulisan-tulisan saya. Masa-masa saya SD, SMP, SMA. Masa saya masih ada loh. Karena untuk nanti cucu saya. Ini juga peninggalan. Ini juga ada peninggalan budaya masyarakat lembah sungai Indus. Ini peninggalannya terutama di bidang kesenian. Nah, ada seni bangunan. Seni bangunan ini, tadi ya buktinya. Misalnya buktinya apa, Pak? Ada seni bangunan. Buktinya tadi. Sudah gambarnya, sudah saya tayangkan tadi ya. Nah, dibuktikan dalam runtuhan kota. Itu yang teratur tata kotanya. Memang kotanya memang, Kok bisa sih, Pak? Misalkan, kan udah runtuh kotanya. Udah lama banget. Tapi kok bisa disebut bahwa itu sudah teratur ya. Karena melalui penyelitian ya. Ada yang apa, secara tiga dimensi juga ada. Dan foto dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Pokoknya jadi tiga dimensi ya. Penelitian, tidak sepenelitian. Dan pasir penelitian saya ya. Nah, ini pembuatan perhiasan dari emas dan perak. Oh ya, adik-adik sahabat dan perbelajar. Saya takut lupa ya. Bahwa kita di sini adalah belajar tentang peradaban dunia. Atau peradaban kuno dunia. Bukan kita mempelajari tentang agama dan lain sebagainya. Tapi ini murni tentang peradabannya atau kebudayaannya. Jadi kata kuncinya itu ya, adik-adik. Oke, kita lanjut. Pembuatan perhiasan dari emas dan perak. Ini sudah ada. Perhiasan dari emas dan perak. Keren banget ya. Sudah ada. Lalu ada pembuatan pakaian dari kapas juga. Ini juga masih ada. Pembuatan dari kapas. Baju saya juga ini. Ini juga ada dari kapasnya. Ini juga ya. Lalu pembuatan patung dari logam, batu, dan kayu. Ini adalah patungnya. Ini dari logam. Bisa dilihat oleh adik-adik sahabat rumah belajar. Lalu patung ronggeng. Ini penari ya. Yang teratur-atur terbuat dari perugian. Ini kalau kita lihat. Ini kan pada masa ini ya. Lembah Sungai Indus ya. Ini sudah detail gitu loh. Dari tangannya. Dia lagi menari. Posisinya lagi menari. Lihat dari kakinya dan lain sebagainya. Lalu pembuatan matrai tanah liat dengan hiasan bermacam-macam. Misalnya gambar hewan seperti gajah, sapi jantan, badak rusak, dan berbagai jenis binatang penghuni hutan di lembah sungai. Jadi dulu itu sudah ada matrai. Matrai-nya itu terbuat dari tanah. Kalau sekarang kan dari kertas ya. Kalau kita dari tanah gimana gitu ya. Coba bayangin dah. Kalau kita dari tanah matrai-nya gimana gitu ya. Nah sekarang itu sudah ada dari kertas. Good. Nah ini kita masuk ke kepercayaan. Tadi peninggalannya. Tadi politiknya. Nah lalu sekarang kepercayaan masyarakatnya seperti apa. Kenapa sih kita? Pak, itu kan kepercayaan masyarakat-masyarakat sungai Indus. Sudah zaman lalu. Penting gak sih? Coba ya. Silahkan yang mau menjawab. Silahkan diketik. Penting gak sih kita mempelajari kepercayaan. Kepercayaan pada masa lalu. Sekarang sudah ada kok kepercayaan yang memang sudah kita yakini gitu kan. Silahkan di chatting aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung dari Pak Nendi bisa langsung di chat ya Pak ya. Ya betul. Bisa langsung di chat. Sudah ada dari adik Bisma Jalu. Sudah ada dari adik Putri Humairah. Ini penting gimana tuh Pak? Penting ya. Kira-kira mengapa? Karena itu ada jawaban dari... Coba itu sudah ada yang bilang penting Bu. Bisa dibacakan Bu. Kata adik Ardella penting banget gitu kan. Karena agar kita bisa lebih mengetahui perkembangan zaman masa lalu. Penting untuk mempelajari asal-usul dari adanya suatu kepercayaan. Kata adik Salam Pararta. Jadi semuanya penting Pak ya. Dengan berbagai alasan. Gimana Pak Nendi? Oke. Jawabannya itu penting. Kalau nggak penting nggak bakal saya sampaikan saat ini. Artinya penting supaya kita juga ada sikap tenggang rasa ya. Tepok saliro. Bisa kita tuh toleransi. Ini yang dibutuhkan saat ini seperti ini. Nah itu kita juga bisa tahu sih kepercayaan-kepercayaan seperti itu kenapa sih kok bisa berkembang dan lain sebagainya. Kita lanjut dulu ya. Jadi kita lanjut dulu ya. Ini adalah pemujaan terhadap dewa, hewan, dan tumbuhan. Indonesia juga pernah ya seperti ini. Pernah menyembah dewa, pernah menyembah hewan, pernah menyembah tumbuhan. Ingat ya animisme, dinamisme. Itu bisa kalian buka-buka lagi deh nanti bukunya. Lalu pemujaan terhadap dewa-dewa ini ada urutan pertama adalah Dewi Ibu. Jadi ada Dewi Ibu. Mother God atau Natural God. Nah di setiap desa Dewi Alam dianggap sebagai pelindung. Dan dikenal dengan berbagai nama. Ini misalnya ada Mata, ada Amba, ada Amma, ada Kali, dan Karali. Nah ada juga Dewa dengan tiga wajah. Trimuka ya. Timat jadinya Trimurti. Nah pemujaan terhadap hewan, itu hewan-hewan cerita, hewan penjaga kota, dan hewan biasa. Yang nanti akan disampaikan selanjutnya. Dan pemujaan terhadap pohon yang dianggap keramat. Ini misalnya pohon pipa ya. Pohon beringin. Kalian pasti sering dong lihat pohon beringin. Itu kalau pohon beringin lagi banyak banget ya. Terus adanya di tempat yang sepi-sepi memang serem kelihatannya ya. Nah jadi saking seremnya ini dipuja oleh bangsa yang ada di rumah sungai Indonesia itu. Iya angker banget. Saking angkernya jadi dipuja ya. Kalau saya kan nggak angker ya. Nah jadi di Indonesia banyak ya. Tapi Indonesia juga pernah memuja. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Ini adalah teknologi masyarakat lembah sungai Indus. Ternyata pada masa kuno itu lembah sungai Indus itu udah ada teknologi ya. Keren banget. Kalau sekarang itu kan ada handphone, ada ya seperti ini ya. Kita bercekrama secara daring, tetap muka langsung. Bisa bersendaguru, bisa belajar. Contohnya melalui Sapa DRB Rumah Belajar ini, ini adalah bagian dari teknologi. Nah dulu juga ada teknologi. Tapi teknologinya nggak seperti sekarang ya. Jadi manfaatkanlah teknologi-teknologi saat ini. Karena teknologi saat ini merupakan suatu peradaban yang memang terdapat atau ada pada masa kita. Nah disini ada sudah mengenal tata bangunan. Tata bangunan bagaimana membuat suatu bangunan yang bebas hambatan. Artinya itu kalau ada gempa dan lain sebagainya. Arsitektur bagaimana, tempatnya seperti apa. Lalu membuat alat-alat rumah tangga dari perhiasan. Ini juga sudah ya. Ada perak, tembaga, perunggu. Lalu mengenal tulisan ini yang berbentuk gambar piktograf. Ini ya, ini piktograf ini. Oke, ini ada kayak palu ya. Kalau enggak kayak huruf T gitu loh. Dan tulisan ini, saya juga nggak tahu ya. Ada, ada artinya bu. Tapi saya nggak tahu artinya apa. Iya, ini piktograf ya. Karena memang belum bisa diartikan oleh saya. Nah pertanyaan, tapi ini ya, ini adalah tulisannya seperti ini. Kalau sekarang gampang ya, A ya, A, B gitu. Nggak, bulat-bulat begini. Lalu pertanyaan dan pengarahan masyarakat lembah sungai Indus. Itu seperti di Indonesia ya. Seperti di Indonesia. Tanaman yang ditanam adalah gandum dan kapas. Ini adalah tanaman pokok. Jadi dulu itu tanaman pokoknya itu gandum. Kalian pernah dong makan, yang dari komposisi itu dari gandum. Ada kue gitu, ada. Pokoknya ya, sehat-sehat deh. Iya, ibu Andam pernah, ibu Andam ya. Iya, Pak. Sehat katanya makan gandum ya, Pak. Iya, saya juga makan gandum ini. Biar badan saya langsing, tapi nggak langsing-langsing. Tapi bersyukur aja saya. Ini dan kapas ya. Kapas itu untuk pakaian gitu loh. Nah, kalau gandum, untuk makanan. Sekarang masih banyak dijual ya, untuk kesehatan selain nasi. Membuat saluran irigasi dari sungai ke sawah. Jadi sudah ada sawah, dan juga sungai ya, untuk irigasinya. Jadi sudah terpikir, sudah tercetus. Idenya sampai sejauh itu. Lalu ini ada hasil pertanian, yaitu gandum, gula, jelai, kapas, dan teh. Ini hasil peradabannya. Hasil peradabannya itu, seleba sungai Gangga ini adalah campuran ya. Jadi ada asimilasi, campuran antara kebudayaan bangsa Arya dengan kebudayaan bangsa Dravida. Jadi tanpa menghilangkan budaya yang lain, tetap ada budaya bangsa Dravida yang memang terasimilasi oleh bangsa Arya. Nah, kebudayaan ini lebih dikenal dengan kebudayaan Hindu. Ini sudah masuk ke bangsa Arya, masuk ke lembah sungai Hindus atau India. Daerah-daerah yang didukai oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Ayavarta atau negeri bangsa Arya. Atau Hindustan. Tanah milik bangsa Hindu. Hasil peradaban terbesar, nah ini terbesarnya, adalah lahirnya agama Hindu dan agama Buddha. Mengapa terbesar? Bayangkan, agama Hindu itu dari India. Agama Buddha itu dari India. Tapi sampai juga ke Indonesia. Buktinya banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia. Banyak sekali bangunan-bangunan di Indonesia. Bahkan banyak sekali bahasa-bahasa seperti dari Sansekerta itu yang dari India. Seperti Pancasila dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bukti bahwa peradaban ini memang sangat besar sekali. Karena sampai masuk ke tatanan sosial, hukum, tatan negara, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain sampai pendidikan di Indonesia. Ini adalah peradaban lahirnya agama Hindu dan agama Buddha. Mungkin di sini ya. Nah, ini ada agama Hindu. Ingat, kita bukan belajar agamanya, tapi kita belajar peradabannya. Tolong ditekankan seperti itu. Karena saya juga bukan agama Hindu ya. Nah, agama Hindu ini merupakan perpaduan ya antara bangsa Arya juga bangsa Davida. Ini dari bangsa Arya itu dari keturunan Indo-Jerman ya. Hitler, Hitler ya. Mungkin ada yang tahu Hitler itu adalah keturunan Indo-Jerman. Baik. Berpusatnya di Hindustan, di India. Lalu mengalami pertumbuhan pada masa Weda. Ini 2000 sampai 1000 sebelum masehi. Mengingatkan kembali ya. Nanti akan ada kuis. Jadi, akan disimak. Baik-baik. Nah, ini akan ada kitab suci. Nah, ada empat ya. Ada Regweda, Sama Weda, Yayur Weda, Atarwa Weda. Pokoknya Weda ya. Pokoknya semuanya itu nama belakang itu Weda. Depannya itu Reg sama Yayur Atarwa. Ini Regweda itu ya istinya itu ya sair-sair pujian kepada Dewa Dewi. Jadi, semua agama itu ada syairnya. Ya, bukan sair sih. Kalau di dalam agama saya sendiri namanya zikir ya. Ini berisi sair-sair atau puji-pujian. Nah, ini tanda yang diberi tanda agar dapat dinyanyikan. Seolah-olah, coba kalian tuh kalau nonton film India atau tentang film tentang kerajaan di Indonesia, itu suka ada yang baca-baca sair gitu loh. Gagir rame-rame dalam satu pendopo. Nah, itu adalah dari Sama Weda. Nah, ini Yayur. Yayur Weda. Nah, ini mengantar saji-sajian kepada Dewa. Jadi, ada sesaji. Ada sesajian. Sampai sekarang juga masih masih ini ya. Sesajian di Indonesia juga masih ada. Nah, ini kepada Dewa. Ini berubah doa ya. Doa untuk mengantar sesajian kepada Dewa. Nah, ini ada Atar Fafeda. Nah, kalau ini digunakan untuk ilmu goib. Sihir dan ilmu magic. Makanya dulu ya saya ulang ya. Bahwa di Indonesia tuh kalau misalkan ada film-film sinetron, kalau sal, ini silat, kungfu. Sorry, kungfu itu dari Cina. Silat, Indonesia. Itu raja-rajanya bisa terbang. Ya, dia bisa mengeluarkan, dia bisa menghilang. Dia bisa lari cepat. Nah, ini berdasarkan dari sayur-sayur berisi mantra-mantra. Jadi, kepercayaan juga sih ya. Jadi, ada ajarannya juga. Tapi, kan ini juga enggak ya kalau di kita. Tapi, kalau di film-film kan seperti itu ya. Kayak di film-film silat. Nah, ini kembali kita lihat di sistem kasta catur warna. Nah, ini catur warna itu sebenarnya politik ya. Politik bangsa Arya supaya bangsa Arya itu tidak bercampur dengan bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu dia enggak hina. Dia enggak ya suku yang enggak bagus gitu. Pokoknya suku yang dianggap rendahan. Nah, ini kasta atau catur warna adalah suatu sistem pelapisan masyarakat yang punya tujuan politis. Nah, ini agar tidak bercampur antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ini supaya tidak bercampur aja. Dan itu sangat ini ya. Memang politis ya. Pak Nendi. Iya, Bu. Boleh kita beri sebentar ada pertanyaan ini. Oke, Oke, Bu. Silahkan. Jadi, ada pertanyaan nih. mungkin sudah jauh ya, Pak. Ada yang bertanya kenapa bagaimana agama Hindu bisa masuk, agama Hindu-Buddha bisa masuk Indonesia. Itu dari adik Nisa. Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pak. Jelai itu apa ya? Tadi saya lihat ada barang-barang atau hasil bumi yang dihasilkan di Indonesia. Iya. Itu satu lagi. Mungkin apakah ini bisa dijawab sekarang? kenapa kebiasaan masyarakat Mesir Kuno dikenal pembuatan mumi? silakan, Pak. Apakah ini materi hari ini atau next-nya, Pak? Nendi akan berakhir. Yang terakhir apa, Bu? Coba maaf. Mengapa dalam kebiasaan masyarakat Mesir Kuno dikenal pembuatan mumi? Mumi? Oh. tapi kelihatannya yang agak berhubungan adalah pertanyaan dari adik Nisa bagaimana agama Hindu Buddha bisa masuk Indonesia? Oke. Silakan, Pak. Tentu ya. Kalau semisal kita berbicara tentang agama Hindu Buddha kok tadi yang sudah saya sampaikan bisa di Indonesia itu luar biasa ya seperti kerajaan-kerajaannya Majapahit Sriwijaya Kutai dan lain-lain gitu loh banyak sekali sampai di Bali ya kalau di Bali sekarang juga masih agamanya kental sekali Hindu tapi kalau di Bali nggak serumit di daerah Hindianya ya oke nah tentu ada beberapa teori jadi kenapa ada beberapa teori karena teori pastinya belum ada yang bisa ini ya belum jadi teori satu dan yang lain itu saling ini saling apa saling support ya artinya saling mendukung gitu loh misalkan teori Brahmana jadi teori Brahmana itu yang menyebarkan itu Brahmana nah Brahmana masuk ke Indonesia dia menyebarkan agama Hindu misalkan ada juga yang menentang bukan loh katanya bukan teori Brahmana orang Brahmana aja nggak boleh kok melewati lautan gitu akhirnya muncullah teori kesatria apa sih teori kesatria ya itu dimana bangsa-bangsa ada kerajaan di India yang yang lari ke Indonesia gitu ada juga yang bilang yang melakukan penjajahan ke Indonesia ya ya intinya yang ada satu kerajaan yang masuk ke Indonesia sehingga menimbulkan sistem Hindu agama Hindu-Buddha gitu misalkan terus ada lagi yang berbicara bahwa bukan oleh kaum pedagang dong gitu kan kaum pedagang ya iya kaum pedagang itu kan datang ke Indonesia karena Indonesia kan jalur jalur berdagang jalur dagang ya Indonesia itu jalur dagang gimana ya saya ada saya ada ini kalau Be nanti kalian cari sendiri deh saya sulit nggak kelihatan ya ya intinya Indonesia itu jalur jalur dagang jadi banyak yang lewat ya termasuk dari Cina ataupun dari India gitu kok bisa lebih kuat kalau berdagang ya karena kan interaksi ya interaksi orang Indonesia itu terkenal loh ramah-ramahnya dari dulu kenal keingin tahuannya tinggi jadi kepo ya ini dari mana eh halo misalkan kan dari India ya iya katanya oh kok pakainya seperti itu sih jalan apa sih nah ini nanti akan berbicara tentang agama nanti ada pernikahan dan lain sebagainya sehingga terbentuklah dari suku menjadi sistem kerajaan itu ya ini untuk materi tentang masuknya agama Hindu Buddha Indonesia mungkin bisa untuk materi berikutnya mungkin ya pak ya ya bisa bisa untuk materi berikutnya oh enggak itu sebenarnya materinya sebenarnya udah ini sudah selesai sebenarnya oh sudah selesai jadi artinya kita sekarang melanjutkan yang keperadaban dunia ya pak ya 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 silahkan pak ya kita lanjutkan karena kita lanjutkan waktu 15 menit ya pak sebelum puis ya 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 silahkan ya cepat banget ya tapi ini juga bentar lagi ya nah ini ada Belahmana Daksatria Dafaisa tadi sudah ya ini ada pariah 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 itu ya yaudah yang gelandangan maaf ya ini karena bahasa belajar ya yang pengemis gitu kan yang meminta-minta ini disebut itu kasta pariah ini tentu mereka memiliki perannya masing-masing ya di Indonesia juga sama perannya masing-masing nah ini tidak boleh ada perkawinan antara kasta atas dan kasta bawah pekerjaan juga dibedakan ya ini dalam sistem kasta kembali lagi diingatkan bahwa karena adanya sistem politik-politik ya politik dipakai oleh bangsa Arya disini sistem kepercayaannya ini ada ada dewa ada politisme tadi sudah saya sampaikan bahkan suku bangsa dari Davida pun politisme ya ketika masuk kembali ke masuk suku Arya ini juga politisme nah ini ada Trimurti yang pertama ada dewa Siwa lalu ada dewa Brahmana ada Siwa ada Wisnu ini dia jalan-jalan ya nah Brahman ini dewa pencipta dia menciptakan ini menurut mereka ya ini tidak panjang lebar kalau ini ya ada dewa perusahaan juga ada dewa Wisnu juga nah paling banyak mana sih Pak antara dewa ini ada yang disembah khususnya di Indonesia ini dewa Siwa dewa perusahaan karena takut dirusak iya jadi ada dewa perusahaan tempat suci agama ya ini Ares sungai Gangga ya sering dengar ya sungai Gangga ini akhirnya dapat mensucikan dosa jadi kalau misalnya punya dosa ya tinggal mandi ke sungai Gangga tapi gak segampang itu ya artinya masuk ke agama Buddha agama Buddha ini juga bukan agama awalnya ini hanya ajaran yang berarti untuk membebaskan manusia dari lingkaran samsara ya samsara itu adalah penderitaan karena itu penderitaan akhirnya di lembah sungai Gangga Kapilawasti dan ini adalah pelopornya adalah Siddhartha Gautama dia ada pangeran ya tapi dia gak mau karena dia bingung galau gitu jadi ketika itu di suatu ketika di dalam kamarnya itu galau saya tuh seperti ini di luar itu seperti apa sih dia langsung lihat keluar kok masyarakatnya seperti itu akhirnya dia akhirnya bersimedi ya dia memoksa dan mengasingkan diri dan menjadi Buddha Siddhartha Gautama ini adalah kitab sucinya ada Wiyapitaka Sutratipitaka dan Abidharma Pitaka jadi udah ada kitab-kitab suci juga ini ada dua aliran dalam Inayana dan Mahayana ya dua aliran ini Pisu berhak mencapai Nirwana ya kalau Pisu berhak tapi kalau di Mahayana ini seluruh umat Buddha ini bisa mencapai Nirwana kalau ini tujuan akhir hidup mencapai Nirwana ini tujuan akhir hidup menjadi Buddha kalian bisa baca atau browsing ya atau ada di rumah belajar di sumber belajar ya cari antara aliran Inayana dan aliran Mahayana oke udah masuk kuis sebentar Pak tahan dulu 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 adik-adik semua sudah paham materi peradaban dunia khususnya di materi tentang India ya Pak ya halo Pak Nendi ya halo masih dengar suara saya ya adik-adik semua ya ya jelas jadi materi Pak Nendi sudah selesai atau bagaimana Pak? ada yang perlu di review lagi? sebenarnya masih ada satu lagi ini apredaban kuno itu Cina yang terkait dengan Wuhan-Wuhan virus-virus COVID masih boleh Pak? masih ada 10 menit lagi kita menjelaskan oh masih boleh ya ya nanti kuisnya kita cukup 15 menit saja ya oke boleh masih ada 10 menit oke kalau masih boleh adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan sudah masuk sekali ada ribuan pertanyaan ya ribuan tapi nanti ya nanti setelah ini saya jawab tadi barley itu kacang ya kacang hijau gitu loh itu adalah ya barley gitu bahasa Inggrisnya barley nah tadi nah nah sekarang kita masuk dulu ke peradaban Tiongkok kuno untuk yang pertama tadi India lalu Tiongkok kuno ya nah Tiongkok kuno itu terletak di daerah subur lembah sungai kuning atau biasanya disebut Wangho lagi-lagi di daerah lembah sungai ya intinya sungai-sungai-sungai gitu aja nah ini ada 3 dinasti besar ini Shang, Qin dan Han belajar bahasa Cina sama saya ya ini yang tadi tuh tembok Cina ya ini lomba sungai kuning ini muncul sejak 1766 sampai dengan 1122 nah ini mulai muncul pada masa dinasti Shang sehingga sering disebut juga kebudayaan Shang nah mengapa sungai kuning oke mengapa sungainya kuning kan biasa kalau nggak kuning ya coklat ya kalau nggak coklat warnanya ya clear ya jernih gitu kan warnanya jernih mengapa sungainya kuning karena sungai itu merupakan ada endapan ada lumpur yang mengendap di lembah sungai tersebut yang berasal dari tanah los gurun Gobi nah makanya air sungai Huangho itu kekuning-kuningan dan sepanjang alirannya menjadi sangat subur sekali dan bahkan ya untuk kalian ketahui ya adik-adik sahabat rumah belajar bahwa di Cina ini di dekat di sungai kuning ini setiap musim dingin itu menjadi es mengeras dan lain sebagainya dan ini malah membuat kerepotan juga pada masa itu tapi ya itulah manusia kemudian lagi manusia itu selalu ada ide bagaimana supaya bisa ini ya dibuatlah seperti tanggul-tanggul gitu jadi akhirnya sungai tersebut bisa dipakai meskipun di musim dingin itu kita juga harus belajar seperti saat ini ya jadi saat ini kita sedang terkenal wabah yaudah sebagai kita tindakan kita itu karena kita itu belum mengerti banget ya antikurusnya juga belum ada yaudah tinggal di rumah makan ibadah dan lain-lain sebagainya pokoknya di rumah saja intinya itu dulu karena kita memang belum mempunyai antikurusnya kita lanjut ini kepercayaannya ya jadi kepercayaannya itu sama juga dengan India yaitu politeisme nah memuja dewa-dewi yang mempunyai kekuatan alam nah dewa yang mereka sembah itu ada Fengfa ya ini ada dewa angin ada leisih dewa angin topan yang digambarkan sebagai naga besar ada taisan ya dewa yang menguasai bukit suci ada khoto dewa penguasa sungai kuangko kalau pencinta film saya lupa lagi pasti usia usia ya pencinta film usia itu pasti tahu dong tentang Fengfa leisih taisan hopo ya mungkin kalian itu tahu tentang kerasakti lah kerasakti ada Dewi Puanin ya ada kerasakti itu sendiri ada Kaisar Langit nah itu ada Fengfa dan lain sebagainya untuk memuja hopo setiap tahun diadakan upacara yang dipimpin oleh para pendeta perempuan dengan memberi sesaji berupa gadis tercantik di Cina yang diterjukan di sungai huangko jadi kalau ada gadis tercantik cantik sekali itu diterjunkan bukan diterjunkan itu bukan diterjunkan kayak terjun payung ya dilempar gitu loh itu untuk memuja hopo nah ini ada Dewa Langit ini kalau kata kita mah Kaisar Langit nah kalau kata di film-film ini Dewa yang mendapat pemujaan tertinggi ini sangat dipuja sekali sekarang ya masyarakat Cina memuja Dewa Lain karena Langit adalah pemberi huja dan panas matahari sedangkan Bumi sebagai lahan yang menerima sendan matahari dan hujan dan langit sehingga masyarakat juga memuja Dewa Bumi selain pemujaan kepada Dewa-Dewa masyarakat Cina juga memuja arwah lelur banyak sekali yang dipuja oleh bangsa Cina ini adalah kondisi sosial dan politik ini dinasti Shang ini didirikan Raja Cengtang ini pusat pemerintahnya di Henan dan coraknya itu feodal berkembang teknologi dari logang perunggu ini bersebut feodal feodalisme kurun-temurun lalu ada dinasti Qin lalu ada dinasti Han nanti akan dijelaskan lebih lanjut nah ini hasil kebudayaan pada masa Kaisar Hawu Kesustaran Tiongkok berkembang pesat seiring sepakit lazimnya penggunaan kertas dan tinta jadi dengan adanya kertas dan tinta ini kebudayaan itu memang kesustaran itu sangat berkembang pesat bukan hanya di Cina sebenarnya kita juga di negara Indonesia juga lalu mengembangkan seni melukis pada keramik kain sutra dan lukisan ini keramik ini desain keramik di Indonesia itu beradaptasi juga dari Cina ada kain sutra juga dan lukisan banyak ya lukisan atau apa yang memang kalau kita lihat itu dari kayak keramik juga ya model-model itu dari Cina lalu mengembangkan gastronomi ini ilmu makanan jadi gastronomi itu ilmu makanan keindahan ya keindahan makanan itu makan itu bukan kalau saya kan kalau makan yaudah makan gitu ya nah kalau kayak di restoran itu kalau makan bersama itu kan biasa ada di indah-indah gitu ya nah itu juga berawalnya berkembangnya dari Cina ya gastronomi namanya ilmu makanan gitu lalu ada akupuntur dan pijat refleksi tentu tahu dong ya akupuntur dan refleksi itu memang dari Cina pengolahan barang tambang sampai dengan membangun ilmu astronomi ini untuk pertanyaan ini bayangkan astronomi sudah mulai berkembang ini sistem kepercayanya ya ada kongkucu ada lause ada mengse nah ini ada tadi itu adalah ahli nah ini ada ini ya pengaruh peradaban Cina ini saya agak cepat baik ini Aksara Hanji Aksara Hanji ini berkembang sampai saat ini ada huruf Kanji itu dari negara Kepang ada juga Hantu atau Hanto itu Vietnam ada juga Hanja 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 itu Korea semua berawal dari Aksara Hanji tapi ini bukan ABCDFG bukan ya lalu ada porcelain ini porcelain ini sering kita lihat sering kita lihat kalian juga lihat kalau di rumah itu untuk keindahan jadi disimpan dan jarang dipakai untuk keindahan lalu ada obat-obatan herbal ini terkenal banget obat-obatan herbal lalu bubuk mesiu makanya itu peradaban di Cina itu sangat luar biasa orang-orang juga menyebar penyebarannya itu juga kemana-mana itu orang Cina makanya kalau di agama saya kalau di agama Muslim menurut Nabi Muhammad itu belajarlah sampai ke negeri Cina jadi kita tuh harus benar-benar menggali ilmunya kita langsung ke pengaruh nah ini ada Islam dipercaya ke Nusantara oleh orang Tionghoa ini ada teori yang masuk bahwa orang Tionghoa lah yang membawa Islam ke Indonesia melalui pelahiran Laksamana Cengho coba kalian cari deh Laksamana Cengho di internet ya lalu makan-makan Indonesia ini banyak mendapat pengaruh Tiongkok kayak bakmi kayak mie gitu lalu penggunaan uang kepeng uang kepeng mungkin sering dengar ya hepeng-hepeng hepeng itu duit ya uang nah kepeng dan seni lukis ini pada keramik lalu gaya berbusana Tiongkok ya banyak sekali mempengaruhi gaya busana di kita ya di Indonesia lalu keramik Tiongkok juga dengan penggunaan teknik glasir ini sistem pemerintahannya sistem pemerintahannya ada jaman dongeng juga ada jaman sejarah juga ini jaman dongeng ini karena apa ya jaman dongeng karena masih sumbernya itu ya kurang ya jadi jaman dongeng ini muncul dinasti sia dan lain-lain ini dinasti-dinasti di Cina ada dinasti shang nah mengawali sejarah Cina lalu ini adalah peninggalannya ini menulisnya di kulit penyu loh penyu penyu ya ini menulisnya di situ lalu ada membuat barang-barang perunggu ada tradisi membuat keramik dan kain sutra terkenal kain sutra terkenal banget ya lalu ada pertanyaan menggunakan sistem irigasi dan astronomi dan keterampilan pengetahuan berperang ini pada masa dinasti shang ini ada dinasti zhou atau kita baca zhou ini peletak dasar sistem pemerintahan feudalisme dan pola kebudayaan Cina nah ini muncul filosof-filosof ada lauze ada kungfuze ada mengze jadi zhnya itu agak ini ada jadi jelas zh ya ini nama ajarannya ajarannya itu agar dunia tertib siapapun harus mengerjakan wuwei tidak melakukan apa-apa katanya jadi di rumah aja jangan kemana-mana tapi artinya tidak melakukan apa-apa itu kita tuh harus nurut sama alam jadi jangan melawan alam jadi jangan suka misalkan membuang sampah sembarangan itu kan melawan alam itu kan terus membakar sesuatu misalkan sembarangan gitu ya itu juga melawan alam pokoknya melawan alam tuh banyak dan itu tuh kata ajaran terisme tuh gak boleh ya itu harus tertib kayak sekarang tuh ada virus dan lain sebagainya disuruh di rumah oleh pemerintah yaudah kita jangan melawan ya kita langsung siap di rumah belajar di rumah takut kena penyakit bahaya penyebarannya nah ini ada konfusianisme nah ini berkesan pada masalah pemerintahan dan keluarga masyarakat di atas keluarga-keluarga seorang bapak akan selalu menjadi pusat dan pimpinan suatu keluarga itu seorang bapak ya negara dianggap sebagai keluarga besar raja berperan sebagai bapak sedangkan rakyat menjadi anaknya dan raja harus memberitah dan arit dan rakyat harus taat dan hormat pada raja karena rajanya arit pejaksana maka rakyat harus taat dan hormat ya itu adalah ajaran dari konfusianisme ada juga dari mensius mensius itu menze ya ini rakyat adalah pemegang mandat tertinggi di negara seperti di Indonesia Indonesia itu adalah sistemnya demokrasi bahwa rakyat adalah yang memegang mandat tertinggi di negara ya tapi dimandatkan seperti perwakilan-perwakilan artinya kekuasaan tertinggi di pegang oleh rakyat nah ini sesuai dengan ajaran mensius atau menze nah rakyat berhak melakukan pemberontakan dan menubahkan pemerintahan yang ada seandainya kaisar sudah tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat ya mungkin kalau kita apa sih namanya merasa tidak makanya ada pemberontakan pada masa lalu ya karena merasa aspirasinya itu nggak di ini ya nggak di apa nggak direalisasikan gitu oleh pemerintah apa nama-nama dulu ini adalah dinasti Chin kalau udah ngomong Chin pasti ingat Cina ya karena nama Cina itu dari Chin dari dinasti Chin nah ini pendirinya itu kaisar Sikwang Ti nah ini hal yang dilakukan ya melakukan penyatuan saya lihat jam dulu mohon diingatkan ya 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 mulai iya bu oke lanjut dulu bu ya silahkan silahkan nanti quiznya itu pak guru-guru nggak quiznya tiga soal ya panen dia tiga soal aja tiga soal saya percepat aja sedikit nah ini yang dekat oleh kaisar Hwang Ti ini ada penyatuan unifikasi itu penyatuan ya lalu menyeragamkan sistem bahasa dan tulisan dan membangun tembok besar Chin The Great Wall ini Great Wall jadi oleh kaisar si Hwang Ti ini memang tangan besi jadi sistem pemerintah itu tangan besi gitu loh memang otoriter sekali tapi kadang kalau otoriter berarti memang untuk kebaikan sih nggak apa-apa ya artinya bukan otoriter ya artinya itu memberikan suatu penegasan merupakan suatu aturan gitu loh supaya si masyarakatnya itu bisa mengikuti sehingga Cina itu akhirnya kan maju ya nah seperti kita juga kalau ada aturan yang emang baik dan benar ya kita ikuti gitu loh artinya supaya kita juga menjadi negara yang maju nah disini menyeragam sistem bahasa dan tulisan seperti Indonesia bahasanya Indonesia ya tulisannya alfabet biasa lalu membangun tembak besar Cina dengan tujuan supaya membatasi bangsa Cina asli ini dengan suku-suku Numeden di Padang Ruput Utara dan Barat Laut lalu sebagai benteng pertahanan ini terhadap serangan bangsa Mongol bangsa Mongol juga pernah ke Indonesia menyerang ya bangsa Mongol itu emang kuat sekali ya baik baik Pak dan waktunya untuk kita kuis ya Pak ya oke Bu jadi adik-adik rumah belajar sahabat rumah belajar kita akan kuis terdengar suara saya terdengar jelas kita akan kuis ada tiga soal yang akan diberikan oleh Pak Nendi jadi nanti adik-adik menjawab satu soal dengan cepat dan tepat artinya ketika sudah satu soal dijawab dan dinyatakan benar oleh Pak Nendi pemenangnya hanya ada satu orang Pak Nendi iya 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 kemudian soal berikutnya adik sahabat rumah belajar yang tadi sudah jadi pemenang tidak boleh ikut lagi ya jadi beri kesempatan kepada teman yang lain untuk menjawab soal nomor dua begitu juga untuk soal nomor tiga bagi yang sudah menang di soal nomor satu dan soal nomor dua yang nomor tiganya jangan ikut lagi gitu ya jadi berikan ke teman yang lain nantinya akan ada tiga pemenang Pak Nendi untuk tiga soal ini adik-adik ya pemenangnya akan diberikan nih ada rewardnya nih pemenangnya akan diberikan pulsa sebesar 25 ribu rupiah tapi akan ditransfer nanti di bulan main oleh host dari Sapa DRB ini bagaimana adik-adik semua sudah siap jangan lupa diletakkan jawabannya itu nanti di all panelist ya tampilannya di all panelist jangan di private ya di private tidak akan kami lihat nanti di all panelist diketik misalnya untuk jawaban nomor satu Ki Hajar 1 jawabannya apa kemudian di beritahu jawabannya dulu oleh Pak Nendi siapa yang menang nanti akan saya catat siapa yang menang siapa dari mana sekolahnya dan nomor teleponnya kita siap Pak Nendi ya kita mulai dulu yang pertama silakan adik-adik rumah belajar silakan disimak ya dan di chat langsung di all panelist silakan Pak adik-adik sebentar ya untuk soal pertama kita ambil dari peradaban India masih ingat adik-adik India ya silakan silakan jawab pertanyaan ini sudah ada yang masuk belum sudah ada dari adik Sufi adik salam Pak Rata sahabat Kutu Gisela sudah yang tercepat silakan Pak Nendi yang mana oke jawabannya adalah A Muhenjo Daro itu pemenangnya dari kita lihat dari atas Pak Nendi ya ya silakan Bu pemenangnya adalah dari adik Muhammad Syahzada Faizullah ya jawabannya adalah A baik saya catat dulu adik Muhammad nanti tinggal menuliskan nomor telpon nama sekolah dan kelas ya sebentar Muhammad Syahzada ini teman-teman host bisa meng-recordkan ya baik jadi adik Muhammad Syahzada silakan mem-private saya untuk menuliskan nama peserta sorry nama sekolah kelas kabupaten kota dan nomor HP kita masuk ke soal kedua jadi adik Muhammad Syahzada tidak boleh lagi ikut ke soal nomor 2 dan 3 ya baik silakan Pak Nendi oke soal nomor 2 silakan bangsa yang pertama kali mendiami lembah sungai Indus adalah bangsa A Mongol B Tibet C Arya D Dravida E Kurdi ingat ini peradaban lembah sungai Indus langsung saja ya jawabannya adalah D D D D tidak jangan terbolak-balik sama Arya ya karena yang pertama kali bukan yang terakhir kali terakhir kali itu sedih ya jadi yang pertama kali adalah D D Dravida baik yang D D D D sebentar kita lihat dulu ya ini chatnya langsung bertumpuk iya langsung bertumpuk sebentar wow bisa tolong dibantul ini yang mana ya saya lihat dulu jawabannya adalah D dari mulai Ki Hajar 2 ya jangan lupa ini teman-teman adik rumah belajar menuliskan kodenya jadi Ki Hajar tadi Ki Hajar 1 sudah ya kemudian Ki Hajar 2 oke Ki Hajar 2 itu yang pertama jawabannya yang tercepat adalah dari adik salam pararta jawabannya D ya Pak ya D D D D jadi sebentar ini ini coba dibantu teman-teman host ini yang D yang D yang D itu jawabannya D D D ini ya dengan D D itu dari adik Anas Syufi Asyari ya itu dari adik Anas Syufi jawabannya C itu sorry berarti dari salam pararta ya salam pararta betul yang pertama yang menjawab tercepat adalah dari adik salam pararta jadi pemenangnya sudah dapat ya untuk yang Ki Hajar 2 dari salam pararta dengan jawaban Whisky Hajar 2 jawabannya D D D D selamat adik salam pararta selamat buat adik salam pararta silahkan kita lanjut yang ketiga jangan lupa nanti adik salam pararta private co-host atau ke saya bisa memasukkan nama sekolah kelas kabupaten kota dan nomor HP baik kita lanjut ke soal nomor 3 ya Pak Nendi soal nomor 3 akan saya ambil dari materi terhadapan Cina yang yang ini deh silahkan tokoh filsafat yang hidup pada masa dinasti Zao terkenal dari nama Taoisme ajarannya adalah agar manusia mengikuti jalan yang kena ditentukan oleh alam adapun tokoh filsafat tersebut adalah A. Laozi B. Kongfuzi C. Mengzi B. Zhongyuanzi E. Zhouzi silahkan 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 partisipannya sudah berapa ya Pak Apis 158 158 Ayo anak-anak sahabat rumah belajar yang luar biasa sekali sampai 158 semangat indonesianya luar biasa sudah ada yang menjawab Pak sudah banyak sudah banyak ini kepada adik salam tidak boleh lagi ikut Pak adik malmas sahada juga tidak boleh lagi ikut nah ini ada dari Rafif Al Gufron jawabannya apa Pak Nendi oke jawaban yang benar adalah lause A lause ya ini yang tercepat ini jawabannya masih keliru kita cari jawaban yang A jawaban yang A itu adalah dari Putu Gisela oke dari adik Putu Gisela halo Putu selamat ya jadi adik Putu mendapat hadiah untuk jawaban di Kuiski Hajar ketiga baik Pak jadi nanti saya umumkan kembali tadi adik Muhammad sahada adik salam dan adik Putu Gisela menuliskan nama sekolah bisa langsung ke private saja supaya tidak tertutup dengan chat yang lain ke private saya boleh ke private host boleh nama peserta silahkan nama sekolah kelas kabupaten kota dan nomor HP karena hadiah akan ditransfer berupa pulsa sebesar 25.000 rupiah Pak Nendi kan lumayan ya lumayan banget saya juga mau saya juga mau Pak silahkan mencet saya di privately jadi tunya ke private saja tiga orang tadi adik Muhammad Zazada adik salam dan adik Putu Gisela untuk mendapatkan hadiah tersebut menuliskan nama sekolah kelas kabupaten kota dan nomor HP silahkan sudah kita selesaikan Pak Nendi dan adik-adik materi tentang peradaban dunia mulai dari Asia dan dari India ke China rasanya menarik sekali Pak Nendi rasanya ketika sudah tidak ada pandemi lagi kita ingin jalan-jalan ke sana Pak Nendi rencananya saya begitu Bu kemarin kemarin jadi saya urungkan dulu sementara jadi mudah-mudahan adik-adik juga tergerak hatinya untuk terus mempelajari sejarah peradaban dunia makin baik lagi dan bisa paham dengan mengapa suatu bangsa itu mengalami peradaban begitu Pak Nendi ya ya betul Bu waktu sudah menunjukkan jam 9 terima kasih banyak kepada semua adik-adik sahabat rumah belajar terutama kepada ada tiga pemenang tadi adik Muhammad sahajada adik salam dan adik putu gisela yang telah memenangkan kuis kihajar pada sesi ini terima kasih kepada Pak Nendi yang telah banyak memberikan materi di sesi pagi ini semoga bermanfaat untuk adik-adik sahabat rumah belajar jangan lupa terus membuka rumah belajar dengan alamat belajar.camdikbud.id saya sudah di dulu sebagai moderator Andan Sari sesi awal pagi ini terima kasih Pak Nendi terima kasih host kita Mas Hafiz Mas Arief Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Anda yang telah memimpin jalannya materi pada sesi pertama di hari ini dan terima kasih pula kita ucapkan kepada Pak Nendi yang telah luar biasa memberikan ilmu kepada sahabat rumah belajar yang ada di seluruh Indonesia nah baik untuk sahabat rumah belajar sekalian untuk sahabat rumah belajar yang belum mengikuti sosial media dari rumah belajar silahkan teman-teman langsung saja ikuti sosial media rumah belajar Instagram di Instagram ada di atbelajar.kemdikbud sekali lagi untuk Instagram bisa teman-teman ikuti di atbelajar.kemdikbud kemudian di Facebook teman-teman bisa cari rumah belajar kemdikbud dan untuk di channel Youtube teman-teman bisa langsung mencari ya dengan kata kunci rumah belajar dan nantinya di Youtube di channel Youtube rumah belajar akan disiarkan ulang kembali terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentunya dari seluruh Indonesia di channelnya rumah belajar so tunggu apa lagi langsung aja langsung aja follow dan ikuti sosial media dari rumah belajar baik-baik sahabat rumah belajar untuk saat ini kita sudah kedatangan narasumber serta moderator kita nih untuk sesi yang kedua untuk moderator kita ada Ibu Fatma Saryati mari kita sapa dulu halo selamat pagi Ibu assalamualaikum ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu sehat ya Alhamdulillah sehat alhamdulillah baik kalau begitu kita sapa juga nih narasumber kita yang kedua ya di sesi ini yakni Pak Ahmad Gujahid selamat pagi Bapak assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak sehat ya Pak sehat sehat Alhamdulillah baik nih narasumber kita dan moderator kita sehat-sehat semua tentunya untuk sahabat semua belajar pun harus sehat-sehat ya walaupun ada pandemi virus corona saat ini tapi teman-teman harus tetap sehat ya supaya kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita nah baik-baikumsalam sahabat rumah belajar karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 04 waktu Indonesia Barat ini langsung saja nih kita serahkan sesi ini kepada moderator kita yakni Ibu Fatma Saryati selaku moderator dan Pak Ahmad Gujahid selaku narasumber kita di sesi kedua sahabat Duta rumah belajar di sini 7 April tahun 2020 pada Ibu dan Bapak disilahkan ya terima kasih Pak Api selaku host Assalamualaikum Warahmatullahi